Terkait informasi penangkapan politisi PAN, Mustafa Nahrawardaya. Kita bergabung dengan rekan Dewi Leba di Baris Krimpolri. Dewi, seperti apa informasi di sana? Pukul 2 waktu Indonesia Barat, dini hari pagi tadi, di mana Mustafa Nahrawardaya dijemput oleh pihak kepolisian dari Baris Krimpolri di kediamannya di kawasan Pejaten, Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penangkapan terhadap Mustafa Indisa, pemilik akun ad Akun Tova, yakni terkait dengan kasus ujaran kebencian dan hoaks, di mana pihak kepolisian juga membawa surat penangkapan terkait dengan cuitan dari akun Tova ini yang mengaitkan kejadian terhadap sebuah postingan video viral pemukulan oleh pihak kepolisian terhadap seorang remaja yang merupakan seorang provokator pada aksi 22 Mei kemarin, yakni dengan mengaitkan terhadap tewasnya seorang remaja bernama Harun. Di mana sebelumnya terkait dengan video yang viral terhadap pemukulan seorang remaja tersebut, pihak dari kepolisian juga sempat memberikan statement bahwa remaja pada video tersebut, yakni Andri Bibir yang saat ini telah ditahan di Polda Metro Jaya sebagai salah seorang provokator pada aksi 22 Mei kemarin. Di mana akun Tova ini juga sebelumnya telah meralat postingan ternyata tersebut. Namun postingan akun Tova ini juga telah membuat kata-kata simpati yang berujung pada fitnah terhadap aparat kepolisian dengan mengaitkan terjadinya kasus pemukulan terhadap seorang remaja di kawasan kampung Bali. Dan postingan tersebut yang diposting oleh akun Tova pada tanggal 24 Mei 2019 kemarin. Dan hingga saat ini Davi dan Stephanie berdasarkan informasi yang kami dapat juga di mana pemilik akun Tova ini memang masih dalam pemeriksaan di Baris Krim Polri. Namun hingga saat ini Kak Awak Media juga masih menanti di depan Baris Krim Polri untuk hasil lebih lanjut atau informasi terlebih lanjut terkait dengan penangkapan terhadap pemilik akun Tova. Sementara itu juga Davi dan Stephanie sejauh ini juga pantauan kami di sini belum terlihat adanya pihak keluarga yang mendampingi Tova terkait dengan penangkapan yang dilakukan pada dini hari tadi. Sementara itu juga perlu diketahui Davi dan Stephanie di mana penangkapan terhadap pemilik akun Tova yakni Mustafa Nahrawardaya ini juga merupakan salah satu anggota dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Penangkapan terhadap akun Tova ini juga dirikus oleh pihak kepolisian yakni diturunkannya sejumlah penyidik dari Baris Krim Polri yang melakukan penangkapan terhadap pemilik akun Tova pada pukul 2 dini hari tadi. Dan hingga saat ini Davi dan Stephanie kami masih menanti informasi lebih lanjut terkait dengan penangkapan terhadap pemilik akun Tova. Ya Davi dan Stephanie. Baik, terima kasih Dewi Leba atas laporan Anda langsung dari Gedung Baris Krim Polri. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.